Sobat pembelajar sekalian ternyata sudah ada menu mengubah RHK untuk kepala sekolah yang selama ini ditanyakan Nah bagaimana cara mengubah RHK untuk kepala sekolah? Mari kita menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah RHK untuk kepala sekolah Saya sudah masuk ke aplikasi PMM, masuk saja kita ke menu pengelolaan kinerja Nah setelah itu kita pilih sebagai pegawai, jangan sebagai pejabat penilai kinerja tapi pilih sebagai pegawai Kemudian klik cek praktik kinerja Oh bukan, pilih kumpulkan RHK Nah disini ada menu ubah rencana hasil kerja Nah kebetulan saya juga ingin mengubah rencana hasil kerja ya Saya klik saja ubah rencana hasil kerja, kemudian saya centang Saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana walaupun saya juga belum diskusi ya Klik saya, klik centang kemudian saya sudah diskusi walaupun belum, tidak apa-apa sudah ya Oke, nah sudah kita tinggal mengubah sekarang Nah selanjutnya kita bisa mengedit, menambah, mengurang atau kita bisa juga mulai dari 0 Oke, supaya gampang, ini saya hapus saja, nanti mulai dari 0 Ini saya hapus, ini juga saya hapus ya Oke, saya coba disini meningkatnya kinerja satuan pendidikan Dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan Nah ini saya pilih ya Kemudian saya klik tambah Nah kemudian saya coba sebagai Ya coba sebagai narasumber ya Nah ini sebagai Narasumber atau coach, mentor, fasilitator dan atau pengajar praktik Oke, saya klik ini Saya misalkan ambil 3 kegiatan Oke, saya Belum ya, ini 16 sama 36 Nah ini sudah, sudah berapa di? 40 Eh 52 ya Oke, saya coba simpan Oke, saya menyatakan bahwa rencana hasil kerja sudah sesuai dan sudah didiskusikan dengan atasan Oke, saya simpan Nah sekarang menjadi 52 poin Oke, kalau sudah, ini berarti sudah dikumpulkan Ini berarti memang persis ya Ini tidak diubah, ini memang sudah dikumpulkan Ini yang belum dikumpulkan Ini karena yang baru ya Berarti sudah, kita selesai Sudah melakukan perubahan Oke, sampai di sini Semoga bermanfaat Seakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh